sesampainya di rumah tokoh umat tersebut pastor vincensius segera mendekatinya disana sudah banyak sanak saudara yang kerabat yang berkumpul mengelilingi tokoh umat itu selamat sore selamat sore terima kasih anda sudah mau datang kemari saat ini saya sedang mengalami sakit keras mungkin hidup saya tidak akan lama lagi saya mau mengakui dosa di hadapan bapak pastor gelap saya meninggalkan dunia ini agar tenang baiklah bapak ibu yang ada disini boleh tinggalkan boleh tinggalkan kami berdua terima kasih seluruh sanak saudara dan kerabat yang berkumpul pun segera meninggalkan mereka berdua pastor vincensius pun mendengarkan semua pengakuan tokoh umat tersebut dan betapa terkejutnya ketika dia mendengarkan pengakuan tokoh umat tersebut dalam hatinya pun dalam hatinya pun vincensius berkata jika seorang tokoh umat yang saleh memiliki begitu banyak dosa bagaimana dengan umat yang ia pimpin pastor vincensius pun memberikan pengampunan dosa kepada tokoh umat tersebut setelah memberikan pengampunan dosa untuk tokoh umat itu seluruh umat yang ada di sekitar desa janis pun ingin mengaku dosa juga bapak pastor saya juga ingin mengaku dosa setelah kembali ke paris di tengah-tengah kemewahan keluarga gondi pastor vincensius muda mengalami konflik batin dia semakin sadar bahwa Tuhan memanggilnya untuk membina rakyat kecil tetapi sekarang dia menikmati keadaan yang sangat menyenangkan di istana yang begitu mewah maka dari itu pastor vincensius muda memutuskan untuk meninggalkan keluarga gondi dan menjadi pastor paroki di desa katilon le dombes tuan dan nyonya gondi saya mengucapkan banyak terima kasih karena saya boleh tinggal dan melayani keluarga kecil ini saya masih banyak tugas di paroki yang baru dan saya mohon pamit sekarang saya mau pergi ya terima kasih banyak terima kasih nyonya terima kasih suatu hari minggu ketika pastor vincensius muda sedang mempersiapkan diri untuk memberikan misa dia mendapat kabar dari umat bahwa ada satu keluarga di luar desa katilon seluruh anggota keluarganya sedang menderita sakit dan terlantar karena tidak ada yang merawat selamat pagi pastor maaf kalau saya mengganggu saya ingin memberikan kabar pastor bahwasannya ada satu keluarga di luar desa katilon ini sedang menderita mereka satu keluarga sedang menderita sakit dan terlantar dan tidak ada yang merawat sampai hari ini pastor saya mohon nanti pastor bisa memberitahu umat supaya nanti umat bisa membantu keluarga tersebut baiklah terima kasih banyak atas infon terima kasih juga pastor dalam kotbahnya ia meminta umat untuk memberikan perhatian kepada keluarga yang malang itu saudara-saudara yang terkasih dalam kristus tadi pagi saya mendapatkan kabar bahwa ada satu keluarga yang sakit dan kehidupannya sangat memprihatinkan sebagai umat kristiani mari kita ikut berpartipasi membantu keluarga tersebut saya mengucapkan banyak terima kasih kepada umat-umatnya dengan sukarela membantu dan pada sore harinya pun pastor Vincentius muda datang kepada keluarga malang itu ketika sampai dan melihat ke dalam rumah keluarga tersebut terkejutlah pastor Vincentius karena begitu banyak makanan yang diberikan umat kepada keluarga itu selamat sore bapak selamat sore pastor maaf pastor jika kami menyambut pastor dalam kondisi seperti ini saya istri saya dan anak-anak saya sedang sakit dan pada hari ini kami mendapat bantuan makanan yang berlimpah bapak apakah makanan sebanyak ini bisa bapak sekeluarga dalam satu hari bisa habis karena saya yakin jika makanan sebanyak ini tidak segera dihabiskan makanan ini akan segera membusuk dalam hati dalam hati pastor Vincentius muda pun berkata bahwa keluarga ini tidak bisa makan bukan karena tidak ada yang sanggup membantu tetapi karena kurangnya koordinasi ibu mungkin saya bisa minta tolong ya untuk kedepannya mengkoordinasi suatu projek jadi tidak menumpuk begini jadi saya mau organisasi kayak gitu ya dari sinilah pastor Vincentius muda membuat sebuah komunitas yang bernama Persaudaraan Kasih demikian persembahan kami dari umat wilayah Bernadette Sobirus terima kasih